Meski pemilu kada Palembang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, Lembaga Surveys GG for Social Studies atau ISS mengeluarkan hasilnya yang memiliki popularitas di atas 50% calon sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang, yakni Fitrianti Agustinda. Maksimal 5%, jadi kesalahan dari hasil survei kita ini maksimal 5%. Apakah ada pengumpulkan? Tentu yang paling diuntungkan, yang paling banyak pengaruhnya adalah Wakil wali kota, Fitrianti Agustinda, itu paling diuntungkan dengan keadaan COVID sekarang, karena disini terlalu kompulkan. Laminah pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Dalam keterangan persnya, usai menggelar hasil survei di gedung UIN Raden Fatah Palembang, Ketua ISS Ahmad Mohai Min MSI mengatakan, berdasarkan hasil survei bahwa masyarakat kota Palembang seputar pilkada Palembang baru 57,03%. Hal ini tentu masih dianggap wajar karena pelaksanaannya masih cukup lama. Selebihnya di bawah 1%, sementara yang belum memberikan jawaban 26,30%. Dari beberapa tokoh yang digadeng-gadeng akan mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang, baru ada dua nama yang memiliki popularitas di atas 50%. Menurutnya, popularitas Fitri Ante Agustinda menyentuh angka 64,06% dan disukai 50%. Sari muda dikenal oleh 62,76% dan disukai 38,28%. Disusul nama Ratu Dewa dengan popularitas 38,80% dan disukai 21,35%. Nasrun Umar dikenal oleh 26,82% dan disukai oleh 15,36%. Pada pernyataan terbuka dan spontan terkait dengan pilihan responden terhadap calon wali kota yang pernah mereka dengar, sebanyak 28,39% responden menyebutkan akan memilih Fitri Ante Agustinda. 19,01% akan memilih Sari Buda, 12,24% akan memilih Ratu Dewa, dan 10,42% akan memilih Nasrun Umar atau HNU. Dari responden yang menentukan pilihan, mayoritas telah memiliki konsistensi yang cukup kuat hingga 2024 mendatang. Dari semua pemilih, Fitri Ante Agustinda yang berpotensi berubah hanya 32,84% dan 67,16% sudah mantap dengan pilihannya. Porsinya masing-masing, dari 384 responden tersebut, disitu kita tentukan margin of errornya adalah 5%, maksimal. Maksimal 5%, jadi kesalahan dari hasil survei kita ini maksimal 5%. Apakah ada pengumpulkan? Tentu yang paling diuntungkan, yang paling banyak pengaruhnya adalah wakil wali kota, Fitri Ante Agustinda, itu paling diuntungkan dengan keadaan COVID sekarang, karena disitu mereka jadi lebih leluasa banyak melakukan kegiatan-kegiatan turun ke lapangan. Sama juga seperti misalnya ada nama Ratu Dewa gitu ya, Ratu Dewa juga kita amati di lapangan juga gencar turun ke lapangan. Ya persoalan apakah beliau hasil rekaman kita dari hasil survei kita yang menunjukkan bahwa ada pengaruhnya kegiatan-kegiatan selama COVID-19 ini terhadap popularitas dan elektabilitas. Kalau kita melihat dari hasil survei tadi, ya kayak ada tokoh seperti Mularis ya, kemudian Ahmad Zulinto, kemudian ada Sari Muda gitu ya, yang memang semuanya sebenarnya masih memiliki kans yang kuat untuk terpilih ya, karena mengingat waktu juga masih cukup panjang ya, masih lama di 2024, jadi kesempatan mereka untuk meraih perhatian, meraih simpatik masyarakat itu cukup berpulau. Optimalisasi kerja-kerja politik berbasis komunikasi politik dan marketing politik yang baik akan menghasilkan citra dan brand yang kuat di benak publik. Jika kandidat telah memiliki brand yang kuat di benak publik, maka loyalitas publik akan semakin kuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!